Rangkaian Hari Bak di Adiaksa ke-62 Kejaksaan Negeri Ogan Komring Ulu memusnahkan barang bukti hasil kejahatan di Kabupaten Oku. Ada pun barang bukti yang dimusnahkan yakni narkotika 98 perkara yang meliputi sabu sebanyak 184 gram, pil ekstasi 45 butir dan ganja sebanyak 835 gram. Kemudian perkara keamanan dan ketertiban sebanyak 28 perkara meliputi senjata api sebanyak 5 pucuk, amunisi aktif sebanyak 11 butir dan senjata tajam sebanyak 21 bilah. Kepala Kejaksaan Negeri Ogu Asnan Anita Idutua Huta Galung mengatakan pemusnahan barang bukti ini juga untuk mengantisipasi adanya penyimpangan serta penyalahgunaan barang bukti yang dilakukan oleh Oknum Aparat Penegak Hukum. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan barang bukti yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi item-item barang buktinya itu ada narkotika berupa tadi kita saksikan bersama, pil ekstasi, sabu, ganja, kemudian ada senjata tajam dan juga senvi beserta amunisinya dan juga ada beberapa alat komunikasi seperti handphone dan juga barang-barang lainnya yang berhubungan langsung dengan kejahatan. Turut hadir dalam kegiatan pemusnahan barang bukti tersebut yakni PJ Bupati Oku, Teddy Milwansyah, Kapolres Oku, AKBP Danu Agus Purnomo, serta pejabat lainnya seperti Dandim 0403 Oku serta Kepala Pengadilan Negeri Batu Raja Oku.